Intro Pertama-tama buka dulu template SMK belum lulus Kalau sudah terbuka kita klik panduan pengisian Di sini terdapat tata cara penginputan nilai rapor Baca semua ya guys Soalnya ini penting banget Baca perhatian Harap mengisi semua file dengan menggunakan huruf kapital Petunjuk pengisian setiap file dapat dilihat dengan mengarahkan kursor ke judul kolom Misalnya begini Nah ini kan ada tulisannya tuh guys Kurikulum 2013 Masukkan angka yang tertera pada kolom pengetahuan Buat yang ini nanti aku jelasinnya pas mengisi rapornya ya Nama Rupat lahir Tanggal lahir Dengan format Seperti itu guys Hari Bulan Tahun Jenis kelamin Ketik mail untuk pria dan female untuk wanita Nomor handphone Yang aktif ya Misalnya begini Kurang satu Nomor handphone Nomor handphone 2 Kalau tidak ada Diisi angka 1 saja Dengan pendidikan SMK Jurusan Jurusan saya multimedia guys Nama sekolah Nama sekolah SMK Negeri 1 Nerja Untuk usia Dibiarin aja Seperti ini Soalnya nanti kalau Di itu jadi Rusak Kolomnya Nah sekarang untuk nilai rapor Untuk nilai rapor Kalau yang kurikulum 2013 Masukkan angka yang berterap pada kolom pengetahuan Misalnya kan kalian Kurikulumnya 2013 Di sekolahan Nah Kalau kurikulum 2013 Kan rapornya Ada nilai pengetahuan Dan keterampilan Maka nilai yang dimasukkan Yaitu nilai pengetahuan Saja guys Seperti ini 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 Hasil rapor saya Waktu kelas 10 Semester 1 Kan terdapat Nilai pengetahuan Dan nilai keterampilan Maka nanti yang ditulis Cuma nilai pengetahuan Saja Seperti ini Nilai produktif Nilai kelompok C Atau pemyatan Kita pertama Membukum Membukum Nama mata pelajarannya dulu Pendidikan agama dan budi pekerti Oh ya sorry Kan tadi Nilai produktif dulu ya Nilai kelompok C Berarti kita Nilai kelompok C Atau peminatan Nah Ini Berarti saya mengisi Fisika Fisika Pertama yaitu Pelajaran fisika Lalu Pemrograman dasar Kalau Nggak kelihatan Digeser aja Seperti ini Eh Kalau kurang Besar Digeser aja Nggak apa-apa Nah Seperti ini Lalu Yang ketiga Sistem komputer Besar lagi Yang keempat Perakitan komputer Perakitan komputer Simulasi digital Sistem komputer Simulasi digital Sistem komputer Sistem komputer Simulasi Sering komputer Permotong Programman Web Terima kasih. Kan ini tidak ada tabel lagi ya di bawahnya. Kita bikin aja sendiri. Terima kasih. Fisika berarti 3,00, 3,66. Kalau nulis koma pakai titik ya guys. Nah, kan ini seperti ini. Kan jadi desimal kok. Supaya tidak menjadi seperti ini, kita kasih tanda petik 1 di atasnya. Lalu 3,00, enter. Nah, seperti ini. Lalu pemrograman dasar. 3,66. Dan seterusnya ya guys. Yang semester 2 sama saja seperti yang atas. Lalu kan ini lebih. Jangan dihapus ya. Dikecilin saja seperti ini. Soalnya nanti kalau dihapus nanti mampu ngaruhi yang lain. Lalu kemudian kita geser ke nilai adaptif dan normatif dan muatan lokal. Kalau di saya, ini termasuk nilai yang kelompok A dan B. Wajib dan wajib A dan B. Mata pelajarannya dari nomor 1 sampai nomor 6. Lalu nomor 1 sampai nomor 4. Agama. Agama. Islam. Nyesuaikan ya guys. Dan seterusnya. Kalau lebih atau kurang nanti bisa nambah sendiri. Dan dikecilin ya kalau lebih. Kalau nambah lagi seperti ini di bedrak. Klik kanan sampai sini guys. Klik kanan. Puncer. Oke. Nah seperti ini untuk nilainya. Yang kemudian. Klik kanan sampai jumpa. Nah seperti ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.